Terima kasih. 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 Anuraga. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Jirah. Terima kasih. 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 laksmi laksmi selamat datang nyajirah kalian jangan berpura-pura baik sudah keluar si laksmi apa yang datang patung harimau galak wah itu sih bukan patung harimau bunda tapi siuman bertindak beneran atas nama ayahku Kijarot mohon aku menghadap paman guru Kiwirot Kiwirot tidak ada yang bernama Kiwirot disini mertuaku mertuaku Kiwirot selamat datang mana mertuaku selamat datang nyonya jirah dimana ya laksmi betul mertuamu bernama Kiwirot betul-betul memang betul Kiwirot mertuaku ayah istriku laksmi Kiwirot taman guruku aku anak Kijarot kakak seperguruan Kiwirot kalau begitu kita bersaudara ayo laksmi berhormat ayo nyonya jirah kakak seperguruan mu salam kakak seperguruan wongso apakah sawong anakmu ya sawong anakku kenapa berarti dia masih termasuk keponakanku tapi sayang dia telah memanggilku harimau bedina sawong cepat minta maaf saya minta maaf wongso kemarin istrimu memukulku di arena pertandingan aku sebagai kakak sepeguruannya aku berhak untuk menghukumnya tidak enak saja kalau begitu aku menantau mu laksmi baik kalau itu maumu ya tunggu nyonya jirah tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan kekerasan mari kita bermusyawarah sambil minum-minum teh agar hati kita tidak mudah menjadi panas tidak segampang itu wongso nyonya jirah adalah wajar kalau dalam pertandingan terkena pukul istriku juga telah terkena tenanganmu tapi kami tidak menendam sebagai kakak seperguruan sudah seharusnya nyonya jirah bersikap bijaksana terhadap adik perguruan ya memang seharusnya begitu Hai Hai cara apa kalian Maaf Atau! Atau! Terima kasih telah menonton 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 Abis Terima kasih telah menonton 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 Tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Bagus, bagus. Aku setuju kalau syaratnya itu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tapi Bunda, bukan berarti tidak boleh dibalaskan. Eh! Sudah! Kalau begitu, biar Bunda saja yang menghadapinya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Masi! Hei, kurang ajar! Tidak ada apa lagi? Seseorang telah kurang ajar pada saya. Siapa? Apa kamu tidak melihat ada orang di luar? Aku, iya, aku melihatnya. Tapi aku tidak tahu siapa dia. Kemana dia? Ya, ke sana. Hei, dia bakamu! Hei, berhenti! Hei, berhenti! Hei, berhenti! Hei, berhenti! Jangan langsung kamu! Hei, kamu gila ya? Lihat! Kamu tidak pakai baju! Selamat pagi! 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 Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kau bilang, aku boleh mencium kamu. Enak aja, aku dicium. Kamu kan gak berhasil merayu ayahmu. Jadi, aku tidak boleh mencium kamu. Cium aja sana pantat kebo. Pantat kerbo. Boleh saja sih. Asalkan pantat kerbo-nya sama dengan pantat kamu. Boleh tidak? Udah, kamu bercanda terus. Aku mau pulang aja. Ayo, Tia. Saung, saya pulang dulu ya. Ya. Para uni. Kita pacaran yuk. Bocah gendeng. Aduh, Nona bahagia sekali sih. Memangnya kenapa? Jangan-jangan. Nona suka sama Saung. Ih, awas kamu, Tia. Aku memang lagi senang. Tapi bukan karena seseorang. Aku senang karena telah membantu ibunya Saung. Membantu? Apa membantu? Ngaco kamu, Tia. Nona, itu langkir. Hai. Hai, Nona. Ada apa sih? Saya, saya sedang menunggu Nona. Menungguku? Iya. Saya hendak mengembalikan payung ini. Loh. Tapi, payungnya... Eh, bukan saya yang merusak payung itu. Tapi, ada seseorang yang berani kurang ajar. Kalau sampai saya ketemuan orang itu, akan saya remukan kepalanya. Dan akan saya jadikan perkedel, ya? Eh, Nona, tunggu. Nona, maukah Nona memaafkan saya? Terima kasih, Nona. Maaf, Nona. Maaf, Tuhan. Saya terburu-buru. Terima kasih. Iya, Pak. Tangan kamu terluka. Tidak apa-apa, Nona. Terima kasih, Langkir. Aku permisi dulu. Silahkan. Nona, sepertinya Langkir suka Nona. Nona juga suka dengan Langkir. Sudahlah, Tia. Jangan menggoda aku. Hari ini, hari pertama kalian mulai belajar. Kita mulai saja dengan pelajaran silat, Bu Guru. Silat? Pelan-pelan, Tia. Nanti ada saatnya juga kalian akan mempelajari silat. Sekarang apa yang akan kita pelajari? Kalian akan mulai pelajaran tentang tata kerama seorang wanita. Apa itu sangat perlu, Bu Guru? Itu perlu sekali. Sebagai seorang wanita, kalian nantinya akan menikah. Aku tidak mau, Bu Guru. Kenapa? Aku ngeri melihat kumis, Bu Guru. Ya, kamu pilih saja yang tidak berkumis. Pokoknya aku tidak mau, Bu Guru. Itu hukum alam, Sutia. Tuhan menciptakan manusia untuk beranak pinak. Kambing, Bu Guru. Itu untuk kelangsungan keturunan. Kalian semuanya akan mengasuh anak. Dan setelah besar nanti, anak itu akan menjadi sandaran hidup kita kalau kita sudah tua. Rasain kamu, Sutia. Nanti kalau sudah tua dan meninggal tanpa anak, siapa yang akan menguburmu? Bicara tentang tata kerama seorang wanita, kaitannya sangat luas. Bisa sebagai resep agar suami kalian nanti betah di rumah, tidak keluyuran, tidak juga mabuk-mabukan. Contohnya, Bu? Sebagai seorang wanita, kalian tidak boleh bermalas-malasan untuk berdanda. Ada petua yang menerangkan manfaat seorang wanita yang gemar berdanda. Maksudnya apa, Bu? Seorang wanita yang pintar berdanda, supaya tidak kelihatan seperti orang gila. Maksudnya suami akan lari, Bu Guru? Ya, tentu saja, Sutia. Bu Alter. Buangval! Buangshi prosesnya sebelumnya Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.